Halo guys, kalian pasti pernah melihat video dengan tampilan seperti ini Seolah-olah ada orang yang sedang menggambar dalam sebuah video tersebut Nah, gimana sih cara bikin gambar animasi seperti ini? Hanya dengan menggunakan kanva saja, tanpa harus ribet-ribet Bahkan di sini kalian bisa membuatnya itu sangat cepat banget Di sini kita akan menggunakan teknik terbaru cara membuat animasi handwriting seperti ini Dengan hanya menggunakan aplikasi kanva saja Nah, gimana caranya? Kita akan langsung bahas di video kali ini Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Let's go! Oke guys, jadi video tadi ini 100% saya buat menggunakan kanva Mulai dari gambarnya sampai dengan gerakan tangannya Nah, di video sebelumnya saya juga pernah membahas tentang hal ini Namun itu menggunakan teknik yang lama Dan juga caranya itu cukup ribet Jadi harus menggerakan tangannya itu secara manual Tapi dengan cara ini kalian bisa lebih hemat waktu Dan pastinya kalian bisa bikin konten seperti ini dengan cepat Hanya dengan menggunakan kanva saja Sekarang kita langsung masuk saja ke kanva Di sini kita masuk dulu ke menu video Di sini kita langsung masuk saja ke bagian presentation Setelah itu teman-teman tinggal klik presentation 16 banding 9 Nah, di sini kita bikin dulu untuk scene-nya Untuk gambar-gambar yang akan nanti kita ubah menjadi tampilan video seperti yang tadi Seperti ini Nah, yang pertama kita masukkan dulu di sini elemennya Tergantung misalnya di sini kita coba cari seorang anak yang sedang menggambar Kita cari drawing Lalu kita coba pilih di menu grafik Dan kita coba cari kira-kira gambar mana yang mau kita masukkan ke dalam gambar tadi Nah, sebagai contoh Tadi kita membuat gambar dengan tema tebak nama hewan Nah, sekarang kita akan bikin hal yang sama juga Nah, kita masukkan dulu di sini Misalnya tadi saya menggunakan elemen ini Kita coba cari elemen lain Kita klik dulu yang ini Nah, kita coba pilih yang bagian ini Nah, kita akan pilih dua orang ini Selanjutnya tinggal kita tempatkan di bagian sini Kita tempatkan juga di bagian ini Lalu di sini teman-teman bisa menambahkan background-nya ya Teman-teman bisa menambahkan background Misalnya teman-teman bisa pakai classroom ya Atau kalau mau seperti tadi teman-teman bisa memasukkan kata kunci mountain atau pegunungan Nah, di sini saya akan pakai nama kelasnya saja Lalu kita klik set image as background Oke, kira-kira tampilannya seperti ini Berikutnya di sini kalau misalnya masih kurang Teman-teman bisa menambahkan Misalnya kita akan pilih di sini menambahkan text Nah, untuk menambahkan text teman-teman Kita pilih menu text Lalu kita pilih add a heading Selanjutnya di sini kita masukkan saja Misalnya ayo tebak Nama hewan Oke, seperti ini Lalu kita rapikan dulu untuk text-nya Berikutnya kita atur dulu untuk font-nya Untuk font-nya teman-teman bisa menggunakan font-font yang kira-kira itu bagus dan enak dilihat Oke, kita coba pilih yang comic sense saja ya Karena ini kan untuk konten anak-anak Lalu teman-teman bisa juga Di sini menambahkan effect Misalnya kita pilih yang effect splice ini Lalu untuk color-nya kita coba ganti dengan warna yang lainnya Kira-kira warna apa yang pantas Nah, kira-kira warna hijau seperti inilah Nah, setelah itu di sini kita bikin lagi gambar yang kedua Nah, untuk gambar yang keduanya Tadi saya sudah masuk ke scene pertanyaan Jadi untuk konten seperti ini Teman-teman hanya perlu menyiapkan gambar pertanyaan hewan dan jawabannya Contoh kita masukkan dulu di sini Kita akan memasukkan gambar kucing seperti tadi Teman-teman bisa menambahkan di sini cat Atau kalau mau tampilan yang sketch seperti ini Teman-teman bisa tambahkan sketch Setelah itu kita pilih grafik Dan pilih kucing yang mau teman-teman masukkan Nah, kita pilih yang tadi Kalau yang tadi itu pakai yang ini Sekarang kita coba pakai yang lain Kita pilih yang ini Nah, oke Setelah itu di sini teman-teman bisa menambahkan pertanyaan di bawahnya Kita pilih text Lalu kita tambahkan lagi add a subheading Dan masukkan pertanyaannya di sini Hewan apakah ini Nah, ini nanti teman-teman bisa kombinasikan dengan text to speech Nanti pada scene ini teman-teman bisa menambahkan suaranya Baik menggunakan suara AI ataupun suara teman-teman Itu lebih bagus dan lebih aman untuk monetisasi Walaupun pakai suara robot juga bisa sebenarnya Nah, di sini kita tampilkan seperti ini Kemudian di sini teman-teman juga bisa menambahkan elemen lainnya Misalnya lampu ya Misalnya kan ada animasi berpikir gitu ya Nah, kita coba tambahkan Misalnya pakai yang ini Nah, kira-kira seperti inilah Nah, kita Pokoknya tampilnya itu sebagus mungkin Nah, kira-kira Seperti ini Saya akan duplikat jadi dua Seperti ini Lalu berikutnya Di sini teman-teman bisa duplikat saja Ini ya Kita pilih duplikat patch Lalu saya akan hilangkan ini Dan kita ganti text ini menjadi nama jawabannya Misalnya Kucing Berikutnya Teman-teman di sini Langkah berikutnya tinggal kita pilih share Lalu download Nah, untuk formatnya Kita pilih yang PNG ya Setelah itu di sini untuk kualitasnya Kita bisa naikkan Atau pakai kualitas standard juga tidak apa-apa Cuma nanti hasil gambarnya tidak terlalu jelas Saya sarankan untuk dinaikkan saja Jadi teman-teman harus menggunakan Canva Pro Pastinya Nah, untuk Canva Pro teman-teman bisa dapatkan Di Shopee juga banyak ya Walaupun itu ilegal Saya tidak menganjurkan Teman-teman bisa berlangganan Kalau memang misalnya Mampu Kalau tidak mampu teman-teman bisa pakai yang Murah-murahan dulu ya Walaupun ya itu Ngitungannya tidak boleh sih sebenarnya ya Nah, di sini kita pilih download Nah, berikutnya Di sini kita download dulu Untuk file-nya Dan kita Download Setelah itu Setelah kalau misalnya kita Berhasil di download Langkah berikutnya tinggal kita Extract Di sini saya pakai winrar Extract file Dan kita pilih ok Nah, di sini kita sudah punya Satu folder di folder download ya Ini kita ada Empat Ada tiga Ini ada tiga Ini ya Ada tiga Gambar yang akan nanti kita gunakan Nah, setelah itu Kita masih ada di kanpan nih Berikutnya kita masuk aja Ke homepage lagi Lalu di sini Kita masuk ke menu video Nah, setelah itu Di sini teman-teman Masuk ke menu video ini Lalu di bagian sini Kita masuk ke menu apps Nah, di sini teman-teman Pilih di bagian search Dan klik speed Ya, masukkan speed Nanti akan muncul tampilan speedpaint Nah, berikutnya Di sini kita klik speedpaint yang ini Ya Setelah itu Di sini ada tampilan seperti ini Nah, berikutnya kita masukkan Sesuai dengan urutan gambarnya Kita masukkan tadi Untuk gambar-gambar yang tadi Sudah kita buat Ini adalah gambar yang pertama Kita masukkan dulu Satu per satu Nah, di sini di bagian overall smooth Teman-teman pilih yang 60 fps saja Ya, itu sudah cukup bagus Kalau mau lebih bagus Teman-teman bisa naikkan ke 120 fps Ya Nah, ini untuk 60 fps Juga sudah bagus banget ya Dan Kalaupun misalnya 30 fps Juga itu sudah bagus ya Jadi ini tidak Bebas pilih saja Tergantung Di sini saya pilih yang pertengahan saja ya Kemudian di bagian sketch durationnya Nah, jadi durasi sketchnya itu Durasinya menggambar Hewannya ini Mau berapa detik Contoh kan di sini ada Gambarnya itu 13 detik ya Nah, 13 detik ini Saya setting di awalnya itu 10 Jadi kita pilih yang 10 saja Jadi bisa lebih lambat Bisa lebih cepat Ya, bisa ditambah Bisa berkurang gitu Tergantung dari Kerumitan gambar Kita pilih yang 10 saja ya Kemudian di sini Di bagian color fill Ini jangan dicentang ya Jadi kalau dicentang Nanti akan ada jeda Pada saat pengambilan gambarnya Jadi misalnya Sedang menggambar ini Akan ada Dijeda Jadi ini kita nolkan saja ya Kita pilih 0 Lalu di bagian sini Bagian background color Kita pilih yang putih saja ya Lalu di sini Kita centang dua-duanya Dan kita pilih An image image Selanjutnya Di sini tinggal kita tunggu saja Sampai prosesnya selesai Oke Di sini untuk hasilnya Sudah keluar Sekarang kita Lihat dulu Preview-nya Nah ini masih loading ya Oke Kira-kira Kalau ininya Sudah Gak ada Yang muter-muter Ini baru selesai Oke Sebentar Nah ini sudah selesai Selanjutnya kita apply dulu Nah ini hasilnya Seperti ini guys Nah Kira-kira Kayak gini Nah setelah itu Di sini Teman-teman Pilih Klik kanan Lalu set video As background Jadi supaya Fullscreen Secara rapih Gitu ya Ini kita udah ada Satu scene Di bagian sini Nah ini udah 13 detik ya Selanjutnya Kita pilih Adpatch lagi Dan kita masukkan Gambar yang kedua Settingannya masih sama Nah untuk scene yang kedua Di sini sudah Ada juga Nah sekarang kita Lihat lagi Hasilnya Nah ini hasilnya Lebih rapih ya Karena gak terlalu banyak Elemen di sini Misalnya gak terlalu banyak Gambar di sini ya Jadi kalau Terlalu banyak gambar Atau warna Biasanya Hasilnya kurang bagus guys Jadi seperti ini ya Contohnya Nah Kayak gini ya Ini ada yang kurang rapih Jadi saya sarankan Seminimal mungkin Teman-teman gunakan Elemen yang sederhana saja Walaupun sebenarnya Sah-sahat aja Kalau mau Kalau mau pakai Yang seperti ini Tapi kalau tampilannya Seperti ini Sederhana Ini lebih bagus Nah kayak gini ya Nah disini Kita klik kanan lagi Di bagian video ini Lalu kita jadikan Background lagi Nah begitu pun Untuk scene yang ketiga Kita lakukan yang hal sama Oke Nah disini Untuk hasil gambarnya Sudah keluar Sekarang kita tunggu lagi Sampai Gambarnya ini Atau video ya Sekarang jadi Sudah jadi video Nah tampilannya Sudah kayak gini Lalu kita jadikan Video background lagi Dan sekarang Kita coba putar Dari awal Nah ini hasilnya Kayak gini Nah kalau mau Lebih bagus Teman-teman bisa Tentukan dulu Jadi mau Apa Mau teman-teman Jadikan Full color Atau berwarna Atau teman-teman Ingin membuat Konten dengan Style yang Sketch Kayak gini aja Sketch aja Nah teman-teman Bisa tentukan saja Jadi untuk Hasilnya seperti ini Dan selanjutnya Tinggal teman-teman Tambahkan voiceover Atau kalau gak Mau ribet lagi Teman-teman Tinggal Tambahkan back sound Saja Dan teman-teman Bisa langsung Upload ke Youtube Atau sosial media Lainnya Nah setelah itu Disini tinggal Kita pilih share Dan kita tinggal Download saja Hasilnya Oke Nah kalau sudah Nanti teman-teman Tinggal download saja Nah kalau sudah Teman-teman Tinggal upload saja Ke youtube Teman-teman Oke Semoga video ini Bermanfaat Dan jangan lupa Tekan tombol like Dan juga subscribe Channel ini Biar teman-teman Selalu update Informasi terbaru Yang akan saya bagikan Secara gratis Di channel ini Saya Ridwan Tememi Sampai jumpa Kembali di video-video Tentang Konten kreator lainnya Terima kasih telah menonton